Saudara, hari ini uji coba LRT Jabodebek bagi publik secara terbatas sudah dimulai. Nah, bagi Anda yang belum sempat mencoba, kami akan ajak Anda melihat seperti apa rasanya naik LRT bersama reporter Priscilia Claudia. Priscil, apa yang membedakan LRT dengan mode transportasi lain seperti MRT? Ya, Jati dan juga saudara, ada sedikit perbedaan nih antara LRT Jabodebek dengan dua transportasi masal seperti MRT ataupun KRL, dimana dimensi ruangnya memang terlihat lebih sempit dan juga dapat menampung penumpang yang lebih sedikit dibandingkan dua mode transportasi tadi. Tapi, kalau misalnya untuk kelengkapan di sini tetap ada hand grip ataupun pegangan tangan seperti ini dan ruang penyimpanan untuk Anda ataupun para penumpang yang membawa barang berupa tas. Untuk kapasitas duduknya, tadi sudah saya bilang lebih sedikit, bahkan untuk kursinya seperti ini, ini hanya bisa menampung dua orang dewasa, kemudian di belakang saya, ini kursi yang lebih panjang, ini bisa menampung sekitar empat orang dewasa. Namun, bagi para disabilitas atau kaum disabilitas, ini juga ramah terhadap disabilitas karena disediakan kursi prioritas berikut pengikat kursi roda untuk para pengguna kursi roda. Dan hari ini adalah hari pertama dimana dilakukannya uji coba publik secara terbatas, tadi sudah dibuka juga oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan juga sudah menjajal seperti apa perjalanan LRT Jabodebek ini, mulai dari stasiun Harjamukti sampai dengan stasiun Dukuh Atas dan juga sebaliknya. Kita mengetahui bahwa LRT Jabodebek ini juga memang by system, tidak ada masinis di dalamnya yang mengendalikan, namun di ruang OCC ataupun depo LRT Jabodebek yang mengawasi seperti apa perjalanan ataupun sistem dari LRT Jabodebek sendiri. Uniknya kalau saat ini saya sedang berada di atas lintasan rel LRT sendiri, ini merupakan jembatan melengkung yang terpanjang se-Asia Tenggara dan karya anak bangsa. Sama seperti LRT juga yang merupakan karya anak bangsa, asli Madiun, ini tak kalah nyaman dari KRL ataupun MRT yang berasal dari Jepang. Tentunya ini jadi transportasi pilihan lain selain KRL dan juga MRT. Demikian, jati kembali ke Anda di studio. Rizil, terima kasih informasi Anda.